Informasi lain hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini yaitu 1 Juni diperingati di sejumlah daerah di Indonesia. Tidak hanya diisi dengan pawai, peringatan hari lahir Pancasila juga diisi dengan penandatanganan petisi cegah paham anti-Pancasila yang kini meresahkan. Ratusan masa dari sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Malang, Jawa Timur melakukan pawai di jalan protokol menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Masa menyuruhkan pentingnya peran kepedulian masyarakat dalam menerapkan Pancasila dalam hidup bernegara. Masa meneratangani petisi untuk mendesak pemerintah dan aparatur negara untuk mencegah perkembangan paham komunis dan organisasi radikal. Di Blitar, Jawa Timur, peringatan hari Pancasila diisi dengan ritual kirap grebek Pancasila yang dimulai dengan upacara di alun-alun kota Blitar. Ritual grebek Pancasila ini diikuti oleh seluruh warga kota Blitar, baik pelajar dan instansi pemerintah dengan membawa tumpeng. Menurut saya ritual, seluruh peserta membawa tumpeng keliling kota Blitar diawali dari alun-alun kota Blitar dan berakhir di makam Bung Karno yang menempuh jarak 3 km. Dan itu peringatan hari Pancasila di Bandung, Jawa Barat dipusatkan di jalan Asia Afrika. Kegiatan diawali dengan pawai parade seni budaya mulai dari marching band, ponvoi sepeda tua dan sejumlah komunitas lainnya yang ikut menyemarakan peringatan pidato Bung Karno. Dan acara ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta seluruh pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat, tamu undangan khusus, petinggi partai politik serta sejumlah menteri kabinet Indonesia bersatu. Terima kasih telah menonton!